Intro Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang membuat magnet Benda-benda yang terbuat dari besi dan baja dapat dibuat menjadi magnet dengan cara tertentu meliputi, menggosok, elektromagnetik, dan induksi Cara membuat magnet yang pertama yaitu menggosok Cara membuat magnet dengan cara menggosok adalah dengan menggosokkan magnet tetap dari besi atau baja dengan salah satu ujung magnet tetap Arah gosokan harus searah agar magnet elementer yang ada pada sebuah besi atau baja menjadi teratur dan mengarah ke satu arah Menggosokan harus dilakukan secara berulang dan searah, lama-kelamaan, besi atau baja tersebut akan menjadi magnet Cara yang kedua yaitu elektromagnetik Elektromagnetik merupakan alternatif membuat magnet dengan cara aliran arus listrik Elektromagnetik membutuhkan arus listrik searah, artinya dibutuhkan batu baterai Selain itu, siapkan benda yang akan dijadikan magnet, semisal paku besi dan kumparan atau kawat besi sebagai perantara aliran Cara membuatnya, hubungkan baterai dengan kabel kumparan selanjutnya lilitkan kabel pada paku besi Cara yang ketiga, induksi Pertama, besi atau baja diletakkan di dekat magnet tetap Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh atau terinduksi magnet tetap yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah Besi atau baja akan menjadi magnet sehingga dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi Karakteristik medan magnet yaitu Setiap garis tidak pernah berpotongan satu sama lain Garis akan semakin rapat pada wilayah di mana medan magnet semakin besar Garis-garis ini tidak bermulai atau berhenti dari manapun akan tetapi garis-garis tersebut membentuk suatu lingkaran tertutup dan tetap menyambung di dalam material magnet Arah medan magnet direpresentasikan dengan arah panah pada garis-garisnya Garis-garis ini dapat divisualisasikan secara nyata dengan cara menyebarkan bubuk pasir besi di sekitar magnet Untuk meningkatkan pemahaman kalian kerjakan tugas berikut ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa